Intro Halo guys dan selamat datang kembali di channel program saya di Dan kali ini kita akan lanjutin lagi World Truck untuk game Dynasty Warrior 8 Jadi di video yang sebelumnya kita sudah masuk kesini ya, ke Escape Battle Dimana disini tadinya gue tidak pengen mendapatkan Golden Star Tapi gue malah dapet Golden Star ya Walaupun di akhir video yang sebelumnya Itu gue sudah menunjukkan ya, dimana di pertarungan ini Ada suatu cutscene yang penting Yang menjelaskan awal mula Shizugedan itu membenci Shishimazo Jadi seperti itu ya, kalau kalian ingin tahu mengenai pertarungan ini Kalian bisa cek di video yang sebelumnya Jadi setelah kita, kalau misalkan dapet Golden Star ya pada pertarungan ini Kita akan dapet battle baru yaitu New Heavy Castle Jadi sebelum kita masuk ke main story-nya Kita akan masuk kesini dulu, ke suatu side story Yaitu kita akan berada di Heavy Castle Untuk menjaga kastil ini ya, dari serangan kelompoknya Wu Jadi oke, disini juga ada Golden Star Tapi disini Golden Starnya tuh ya cuman Golden Star biasa Dimana kita disuruh untuk menjaga semua gates Semua gerbang Dan nantinya Shizugedan itu bisa muncul di pertarungan sini Di Shucheng ya Jadi dia akan bantuin disini Kalau misalkan kita berhasil untuk Apa namanya, memprotect Atau melindungi semua gerbang Jadi oke, kita kalas aja Ya, they lost the battle at Dong Gate Ya, Zugeike Zugeike ini merupakan tangan kanan ya Tangan kanan dari kelompok Wu Akhirnya membentuk Pasukan dan menyerang sini nih Jadi Wu ini Apa, mereka udah mempersiapkan ya Mempersiapkan untuk menyerang situ Ya, akhirnya Shimazo itu meminta bantuan Meminta reinforcement Ya, tapi ternyata yang datang malah Kakaknya sendiri ya, itu Shimashi ya Bukan yang ngirim pasukan Melainkan langsung datang Shimashi Menuju ke Heavy Castle Untuk bisa bertahan nih Dari serangannya Wu Ya, it was determined To put an end to the Wu Find guard once and for all Oke Ada Shimashi, Zugeidan, sama Guohuai Mempersiapkan untuk Melindungi Heavy Castle Ya, disini kalau kalian lihat di map ya Itu kita bener-bener kalah jumlah Jumlah pasukan Wu cukup besar Dan kita tuh fokusnya disini bertahan Jadi defensive gitu ya Ya, untuk si Guohuai kita udah pernah pake Terus si Masi juga kita udah pernah pake ya Jadi untuk video kali ini kita akan pake si Zugeidan Zugeidan Ini merupakan apa sama-sama dari keluarga Zuge ya Ya, dimana hampir seluruh keluarga Zuge ini Pasti menjadi seorang ahli strategi Tapi disini Zugeidan Itu berbeda dengan Zuge Liang Kalau Zuge Liang kan dia tuh dipuji-puji ya Disebut sebagai The Sleeping Dragon Atau naga yang tertidur Tapi kalau Zugeidan ini Memiliki julukan yang kurang enak ya Yaitu The Dogs of Zuge Kalau gak salah Atau Anjing Zuge Dikarenakan ya kalian akan tau nanti Kalau kita udah masuk di beberapa pertarungan selanjutnya Jadi dia tuh walaupun dari keluarga Zuge Tapi kurang pinter ya Atau lebih tepatnya terlalu egois Ya, disini senjatanya Zugeidan Dia menggunakan tongkat ya Ini hampir mirip Apa? Hampir mirip seperti Tongkat Satpam gitu Tapi ada pegangannya di bawah Jadi kayak pedang ya Ya, ini gue kayaknya gak perlu ganti sih Ini senjatanya sudah siap Terus untuk skillnya Kita akan pake health boost Musho Spring Rage Spring Dan satu lagi Burning Spirit Ya, sudah oke Let's go Ya, sebenarnya disini Kalau misalkan gue boleh jujur Disini tuh Ini merupakan recording gue yang kedua guys Soalnya tadi gue pada saat pertama Masuk kesini Gue record Ternyata gamenya tuh Audionya tuh gak ke-record Jadi ada error ya Jadi akhirnya ini adalah Recording gue yang kedua Ya, my lord Kita mendapatkan Apa namanya Mendapatkan informasi bahwa Musuh sudah surrounded Sudah mengelilingi kastilnya Ya, bahkan udah masuk Udah masuk ke dalam kastilnya Maafkan aku kakak Tapi pas kan umbu Apa nyampe Sedeket ini ya Sampai masuk ke dalam kastil Wu dan juga Shu Will inevitably attack us here Jadi mereka tuh Akan menyerang kita di heavy Assuming that everything Zugedan told me about The last battle is true Jadi Sepertinya apa yang dikatakan Sama Zugedan di Pertarungan sebelumnya itu benar Maafkan aku Ya, kamu gak usah Galah-galah seperti itu Aku disini tidak Bermaksud untuk Menyalahkanmu I can see some positive out What Zugedan report to me Ya, kamu sudah Sudah melakukan kerja yang baik ya Untuk luring Wu here Atau memancing Kelompok Wu kesini This your chance to Ya, ini merupakan kesempatan kita Untuk membunuh mereka Understood Oke Ya, disini cuma ada Si Mazo Si Masi Wang Yuanji Ya, ada Jiachang juga ternyata Bentar, kita akan coba ajak ngomong dulu ya Orang-orangnya The enemy outnumber us Jadi kita tuh kalah jumlah guys Pada pertarungan ini Waduh However We have a chance to win Tapi kita masih memiliki kesempatan Untuk bisa Menggunakan Nah ini Use the castle to our advantage Jadi disini Buat kalian yang gak tau Heife Castle itu merupakan Castle Yang Apa Pertahanannya ya Defensifnya tuh bener-bener Kuat banget Soalnya Yang pertama Itu Castle-nya tebel Terus yang kedua Dindingnya tinggi Dan yang ketiga Banyak sekali jebakan Yang akan keluar disini Jadi penuh dengan jebakan ya Castle ini Ya, our force Are solid under Si Masi Command Jadi paskan kita sekarang Udah Di ini Udah dipimpin Sama Si Masi Soalnya dia dateng kesini Pertarungan ini akan menjadi Lebih Apa Lebih lancar ya Rather smoothly But things Will only go badly If nothing is done About those two Ya disini gue Sebenernya jauh lebih suka Eksekusi yang ada Di Dynasty Warrior 7 ya Dari segi cerita Soalnya Lebih urut gitu loh Lebih urut Satu persatu gitu Dan pertarungannya tuh Gak dijadikan sebagai Side story Seperti ini Ya Forgive me brother For who Is pushing themselves Even closer Nah ini Ji Acong Things aren't bad For Si Maso Ini bukanlah hal yang buruk Untuk Si Maso Ability nya Will play a big role In the future Jadi disini tuh Ji Acong bilang Aduh ini Gak apa namanya Gak terlalu buruk kok Untuk Si Maso Ini akan membuat dia tuh Suatu saat Di masa depan tuh Akan menjadi lebih Berpengalaman ya Soalnya disini tuh Bisa kalian lihat Kalau misalkan kita Masuk di awal-awal Cerita Jin Itu sifatnya Si Maso Itu tidak seperti ini Dia baru menjadi Lebih dewasa Itu setelah Di pertarungan sebelumnya ya Di Eastgate Battle Itu dia tuh Udah mulai Dewasa Udah mulai Apa gak Terlalu cuek ya Jadi Ji Acongnya tuh Seneng gitu loh Wah ini gak apa-apa Kita dapet konflik-konflik Kayak gini Membuat Sifatnya Si Maso Ini menjadi lebih Lebih apa namanya Lebih dewasa lagi Mengenai pertarungan Jadi oke Tanpa perlu Bacak-bacak lagi Kita akan langsung aja Iya Semua persiapan Sudah selesai It's time to go Understood Iya ini merupakan Kesempatan kita Untuk menyerang balik ya Dari tadi Kita diserang terus Katanya Sisi Masi Pertahanan kita tuh Apa namanya Udah mulai goyah Iya Zao Dan juga aku Iya Zogedan Oh oke Jadi kita disuruh Untuk lewat bagian Sebelah timur guys Sama si Si Masi ya Iya Disini sebenarnya Gue bener-bener Kurang suka sama Karakter Si Zogedan Bukan hanya Dari sifatnya Melainkan Dari segi Gerakannya guys Gerakannya Gak ada yang bagus Kecuali mushaunya Mushaunya lumayan keren ya Iya Nih ya Nih Ini kombonya Bentar Kombonya tuh kebanyakan Kayak gini nih Iya tuh Nge-grab musuh Jadi Apa Dia tuh Kurang Kurang punya gerakan-gerakan Untuk ini Untuk Apa serangan area Iya tuh Dia tuh Kebanyakan gitu Nge-grab musuh gitu Jadi gue bener-bener Kurang suka dan Kurang apa ya Kurang cocok sama Playstyle gue Iya tuh kan Tuh Ditarik Jadi kebanyakan Kebanyakan Movementnya tuh Nge-grab musuh Tuh Hmm Iya ini bukanlah Karakter yang Apa namanya Yang harus dipuji-puji sih Soalnya dia gak memiliki Gak memiliki Banyak kelebihan Si Zogedan Iya gue lupa Kayaknya Kalau misalkan Di Dynasty Warrior 7 ya Itu Zogedan tuh Sama seperti Zogel yang Pakai kipas ya Oke tuh Dari segi Gerakan musuh Yang kedua Juga kurang bagus Jadi serangan dia tuh Range-nya tuh Bener-bener Dikit banget Pendek banget Serangan area-nya Juga Gak ada Kita coba lihat Musuh dari atas Iya musuh dari atas Itu bagus Itu bagus tuh Tapi sayangnya Barusan gue Kurang pas Iya Defet Sun Kuang And activate The Wind Generator Jadi disini kita akan Mengaktifkan Ini ya Generator angin ini Oke tuh Sudah aktif ya Jadi paskan musuh Tidak akan bisa Lewat sini Jika ada angin Sebesar ini guys Ya ini pada saat Kita masuk di Kelompok Wu ya Menyerang kastil ini tuh Bener-bener Bikin bingung Soalnya disini tuh Dua lantai Dan kalau kita lihat Di petanya tuh Bener-bener Bingungin banget Oke Sekarang disini ada Beberapa senjata Yang masih belum aktif Kita akan coba aktifkan Untuk memperkuat Pertahanan kita Iya Central Eastern Square Hmm Iya gue bener-bener Kurang suka sama ini Sama gerakannya asli Jelek banget Oke nice Kita berhasil Iya ini nih Gue cuma suka sama musuh Yang dari atas Musuh dari atas Lumayan keren Hmm Oke nice Iya kita berhasil Untuk mengaktifkan Senjata disini Oke disitu ada pintu Kita bisa lewat situ ya Jadi ini tuh Senjata-senjata ini tuh Ini tuh bisa Ngeluarin api ya Jadi kalau misalkan Ada musuh masuk Jadi nanti Langsung ini Langsung keluar api Dari situ Oke bentar Si masih Dia mau lewat mana sih Oh shit Bentar ada balista Ya kita juga aktifin Balistanya dengan cara Ngalahin kapten-kapten ya Jadi balista ini Kita ambil alih Untuk bisa Ya itu Memperkuat ini Pertahanan Oke sekarang kita disuruh Untuk menuju ke Ya balista Udah kita ambil alih Oh bagian situ Ya sekarang kita disuruh Untuk menuju ke bagian Sebelah kiri ya Tapi disini tuh Ya kita harus naik Dan naiknya disini Kalau misalkan Kalian baru pertama kali main Itu bener-bener bikin bingung Harus muter-muter Apalagi disini Mata gue itu Minus ya Jadi Untuk melihat petanya Yang kecil Itu agak-agak Kurang enak Iya bentar Gue harus kembali kesana Tapi Oh ada tangga Di bawah situ Tangga yang disini nih Di bawah sini Harusnya ada jalan Wait Disini kah? Bukan Iya Gue Gue mulai bingung Untuk bisa langsung Menuju kesana Tuh kan Iya ada tangga Oh harus dari tengah Anjir Iya berarti gue tadi Udah bener Iya Climb back up The stairs Iya tapi Tadi gue pengen Nelamatin si Wangji Ternyata malah Wangjinya udah Berhasil ngalahin Officer disana Jadi bagus lah Jadi gue gak perlu Untuk menuju kesana Iya Sekarang kita tinggal Fokusnya Ini Ngalahin Officer Officer yang ada Disini Di tengah Iya Ternyata Musou yang kedua Kalau misalkan Pass ya Kalau kita keluarin Pass Lumayan oke juga Untuk serana area Iya Iya please Jangan jatoh ya Tolong Jangan jatoh Disini Kalau jatoh Gue males Bolak-baliknya Nice Oke Come on Kuda Iya tinggal Beberapa lagi Disini Orang-orangnya Ternyata udah Pada di kalahin Sama si 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 sama si Mazao juga Jadi mereka Pinter Pinter ya Gerakannya cepat Iya disini Sudah selesai Ini jembatan Kok gak mau turun ya Oke Bentar Bentar Kita akan Coba Kesana dulu Disitu ada Balista Yang bisa kita Ambil alih Lebih baik Kalau misalkan Ada balista Ya Oh Iya kata si masih Kita sudah berhasil Untuk ngalahin Semua orang Semua officer Ada di dalam Bentar nih Sabar Mungkin pengen Ngambil alih balista Disini juga Iya ini merupakan Keuntungan Jika kita Apa namanya Dibantu ya Dibantu sama officer Kayak gini Jadi Pertarungan itu Jadi semakin Lebih mudah Soalnya kita gak perlu Untuk menyerang Semua officer Seperti di Dinasti warrior 6 Kalau di Dinasti warrior 8 Officernya itu Pada Pinter-pinter Dan pada Kuat Jadi kalau misalkan Kita tinggalin mereka Mereka bisa Untuk ngalahin Officer-officer lainnya Oke Ya Si masih Strategi berhasil Kita berhasil Untuk Bertahan Jadi bisa kalian Lihat Di petanya Sudah Gak ada Satu orang pun Yang masuk Kedalam kastil Ya Sekarang kita tinggal Untuk nyerang Kelompok Bu Yang ada Di luar Oke Let's go Disini dari tadi Gak ada Gak ada Satu orang pun Officer Bu Atau Apa namanya Kelompok yang Seperti Siapa tuh Dingfang Dan lain-lain Kita akan Ambil Alih Disini Oh ada Liansy Ya baru Juga gue bilang Kenapa Kok gak ada Officer Bu Ternyata disini Ada Ada Liansy Jadi disini Memang Di era ini Di era Kelompok kita Kelompok Jin ini Atau kelompok Wei Lebih tepatnya Itu si Si ini Kelompok Wu tuh Udah mulai Mulai melemah ya Apalagi setelah Di video yang sebelumnya Kita melihat Sun Quan udah mati Jadi dari Kelompok Wu tuh Yang masih Tersisa tuh Cuma Liansy Terus Dingfang Terus Apalagi Zoutai Kalau gak salah Juga masih Gue lupa Tapi kayaknya Zoutai Udah tua deh Kayaknya dia udah Pensiun Terus Lushun Lushun kayaknya masih ada Terus lain Lushun tuh Lingtong Tapi disini Mereka udah jarang banget Kelihatan Jadi kelompok Wu ini Setelah kematian Sun Quan tuh Memang Udah Ini ya Udah jelek ya Oke let's go Kita udah berhasil Untuk ngalahin Semua officer Sekarang kita tinggal Menuju ke tempatnya Zugeke Jadi Zugeke Ini merupakan Tangan kanan Dari Si itu ya Apa Kaisar Wu Kaisar Wu nya Gue lupa namanya Siapa itu Penggantinya Sun Quan ya Gue lupa Di video yang sebelumnya Tuh ada Oh iya disini Gue juga lupa bilang Disini gue dapet Treasure ya Yang misalnya Gue ambil Tapi Gue gak butuh Jadi treasure tuh Isinya adalah senjata Kalau kalian butuh senjata Kalian bisa ambil disitu Biasanya senjatanya Cukup kuat ya Jadi kalau kalian baru Pertama kali main Kalau kalian dapet Treasure kayak gitu Itu kalian langsung Ambil Soalnya lumayan guys Biasanya Senjatanya tuh lumayan Lumayan kuat Sama lumayan langka ya Oke let's go Jadi ini merupakan Pertarungan antar Keluarga Zuge ya Satu Zugeiden Satunya lagi Zugeke Hmm Oke Asli Bener-bener gak enak banget Pake Zugeiden Bentar tuh Siapa tuh yang lagi Ngeluarin musuh Kayaknya Jiacong Hmm Ya sip Kita berhasil Untuk ngalahin Zugeke Iya Terkutuk lah Kalian semua Iya Suatu saat Aku akan bahas dendam Atas nama Zuge Kamu gak cocok Menggunakan nama Seperti itu Zuge Dan What specter Are you looking at Iya sih Masih tanya Sebenarnya Apa artinya Darah Apa artinya Nama Atau Marga ya Seorang warrior Itu hidup Hanya Menggunakan Skillnya Sama Sama Seperti aku Eh ya Siapapun yang Hanya Terobsesi Sama Kelahiran Atau birthnya Itu gak cocok Tuh jadi warrior Jadi Istilahnya tuh Udah lah Gak usah terlalu Bangga-banggain Marga gitu loh Mau itu dari Marga Zuge Mau itu dari Marga Shima Seperti Shimashi ini ya Shimashi gak Gak pernah Dia tuh Menyombongkan dirinya Dia dari Seorang Apa Ayah yang Jenius Seperti Shima Yi Ya katanya Zuge dan Mungkin Selama ini Aku berada Di penjara Ya daripada Fokus Dengan diriku Aku hanya Fokus Kepada Apa namanya Marga ku ini ya Zuge Atau nama ku ini Ya dan Sepertinya Sekarang aku sudah Terbebas Dari Kutukan tersebut Mulai sekarang Aku akan Fokus Kepada talent Aku sendiri Dan akan Terus maju Jadi tuh Memang Disini Marga tuh Gak penting Guys Disini Seorang warrior Harus Bertarung ya Dengan skill Yang dia punya Sama seperti Shimashi Shimashi itu dia Apa Kalau pengen Kayak Shimai ya Dia harus Pinter juga Harus Belajar juga ya Jadi kalau misalkan Apa namanya Si Zuge Dan ini Dia Terlalu Apa ya Terlalu Membangga-banggakan Dikarenakan dia tuh Dari Zuge family Seorang ahli strategis Gitu ya Tapi katanya Barusan Shimashi nya bilang Sebenarnya apa Artinya darah tuh apa Artinya Apa Artinya Marga tuh apa Untukmu Legend itu Hanyalah Hanyalah nama Yang terpenting adalah Skill Yang terpenting adalah Talenta kita sendiri ya Yang harus diasah Agar Bisa menjadi lebih baik Jadi oke Itulah dia Pertarungan di New Hefe Castile Untuk video berikutnya Kita akan masuk ke Battle of Mountain Tai Long Jadi terima kasih Buat kalian semua Sudah nonton Dan sampai bertemu Di video Berikutnya Goodbye guys Sub indo by broth3rmax Terima kasih.